Halo saudara sekalian, pada tutorial kali ini saya akan menunjukkan bagaimana mengirimkan video dari drone langsung ke OBS di laptop atau komputer Windows. Dengan sudah menginstall aplikasi OBS Studio pada komputer Anda, alat bantu yang kita butuhkan pertama adalah VLC Media Player. VLC Media Player untuk Windows ada versi 32-bit dan ada 64-bit. Bila OBS yang diinstall ada 64-bit, silakan install juga VLC Media Player versi 64-bit agar supaya pilihan VLC Video Source bisa muncul di OBS. Aplikasi alat bantu yang dibutuhkan selanjutnya adalah MonoServer. Aplikasi ini bisa dijalankan tanpa diinstall ke Windows Anda. Silakan di-download pada alamat yang ditunjukkan di layar, kemudian di-extract untuk dijalankan. Persiapan berikutnya adalah kita mencari tahu alamat IP komputer OBS ini. Kita jalankan Command Prompt, kita ketikkan IP Config dan tekan Enter. Silakan dicatat alamat IP versi 4-nya. Langkah selanjutnya kita jalankan MonoServer yang sudah di-download dan di-extract tadi. Dan kita biarkan aplikasi ini tetap berjalan. Pastikan bahwa handphone yang diletakkan pada remote control drone berada pada jaringan yang sama dengan komputer OBS. Jalankan aplikasi drone, dalam hal ini DJI Fly, dan nyalakan remote control drone. Selanjutnya nyalakan juga unit drone. Tunggu sampai unit drone terhubung dengan remote control. Setelahnya kita klik Go Fly. Pada tampilan yang ada, klik 3 titik di sebelah kanan atas layar. Kemudian kita klik Transmission. Klik Live Streaming Platforms. Klik RTMP. Muncul Live Streaming Settings. Pada kolom di sebelah RTMP address, kita ketikkan RTMP.2 garis miring-garis miring. Kemudian alamat IP dari komputer OBS tadi. Lalu tambahkan di belakangnya, garis miring, live. Untuk resolusi kita pilih 720p dan bitrate 1 Mbps. Sudah selesai, dan kita tekan tombol Start. Dia akan menghitung mundur. Lalu kita pindah ke komputer, dan kita lihat bahwa Mono Server sudah menerima signal yang dikirim dari handphone pada controller drone. Langkah terakhir kita input ke dalam OBS. Klik tombol plus di dalam Sources, kemudian pilih VLC Video Source. Pada prompt yang muncul, berikan nama untuk input ini. Saya tuliskan dari drone. Kemudian klik OK. Pada prompt selanjutnya, di bagian playlist, kita klik di bagian kanan tombol plus. Kemudian klik Add Path garis miring URL. Kemudian ketikkan seperti yang diketikkan pada remote control drone tadi. RTMP.2 garis miring-garis miring alamat IP komputer OBS ini. Garis miring live. Kemudian klik OK. Dan klik OK lagi. Menunggu sebentar, dan aliran data dari Mono Server akan masuk ke dalam OBS. Untuk diingat, akan ada delay antara pergerakan kamera video drone dengan video yang masuk ke dalam OBS. Dan hal ini adalah suatu hal yang wajar. Sekian video tutorial kali ini. Bila Anda memiliki pertanyaan, silakan ketikkan di kolom komentar. Bila Anda ingin saya membuatkan video tutorial yang lain, silakan ketikkan juga di kolom komentar. Sampai jumpa pada video tutorial berikutnya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih.